4 persen, sektor perkebunan melemah di 1,45 persen, sektor aneka industri melemah di 1,37 persen, sektor industri dasar melemah di 1,11 persen, dan sektor perdagangan juga melemah di 1,04 persen. Saya juga akan update posisi terakhir dari penutupan bursa Amerika di mana Deutschlands menguat di 0,1 persen ke level 18.419, SMV 500 bergerak staknan ke level 2.100. Terima kasih. 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 target pertumbang kredit sebesar 10% di tahun 2016. Mungkin ke pergerakan indekan resam kebunan di perdagangan Senin mungkin Pak Praskar. Dengan kondisi seperti ini namun peluangnya seperti apa untuk Dover sendiri? Oke kalau menurut opini saya memang kalau dari sisi perkembangan ekonomi Amerika Serikat ya bahkan dirilis tadi malam ya ini data indeks manufaktur dari market itu menunjukkan bahwa angkanya di bawah ekspektasi justru di bawah 50 yang mengindikasikan bahwa ekonomi Amerika Serikat sebenarnya belum cukup kuat untuk terlihat pulih gitu. Nah oleh karena itu menurut saya memang peluang kenaikan suku bunga acuan di bulan September ini masih tipis menurut saya. Jadi seiring juga dengan konsensusannya diperkirakan masih sekitar 30% peluang kenaikan gitu. Oke. Dan kemungkinan untuk data nelfen fero ya akan dirilis untuk jumpa malam? Untuk data tersebut bahkan menurut konsensus diperkirakan hanya sekitar 186 ribu untuk penambahan. Ini jauh di bawah sebelumnya sekitar 200 ribuan seperti itu. Nah ini yang mengindikasikan bahwa meskipun angka pengangguran Amerika Serikat di ekspektasikan sekitar 4,8% alias di baik 0,1% dari sebelumnya. Namun hal tersebut belum mencerminkan bahwa data pasar nanggara kerja di Amerika Serikat ini cukup kuat ya dalam hal permintaan atau peningkatan dan juga untuk pemulihan ekonomi yang terindikasi dari rilis data semalam yaitu data indeks manufaktur. Baik. Terkini dengan beberapa perkembangan data ini, Pak Raskar, kesimpulan Anda seperti apa? The Fed akan menaikkan suku bunga aconnya atau tidak di bulan September ini? Kalau kita coba lihat di sisi yang lain, Amerika juga melakukan pesta demokrasi dan juga dengan pemilihan umum, eleksi yang akan dilakukan. Oke, menurut saya untuk peluang kenaikan suku bunga Amerika Serikat terkait dengan perkembangan data ekonomi Amerika sekarang saat ini, bahkan juga dari revisi pertumbuhan ekonomi mereka yang di tahun ini banyak dipangkas, sebenarnya peluangnya untuk kenaikan masih sangat kecil, bahkan masih ada peluang untuk ditunda seperti itu. Meskipun data inflasi secara kolon inflasinya sudah bisa di atas 2% dan juga angka penganggulan sudah di bawah target waktu itu 6,5% seperti itu. Baik, itu dari sentimen dari sisi eksternal. Sementara dari domestik, kemarin juga BPS juga sudah merilis ini, terkait juga dengan inflasi dan deflasi dan posisinya deflasi. Meskipun deflasi, tapi catatan ini juga mendapatkan tanggapan yang kurang puas dari pemerintah. Artinya tingkat konsumsi masyarakat tidak bertumbuh. Nah, ini juga menjadi salah satu kekhawatiran, Pak Praskar. Oke, iya, itu betul sekali. Jadi, kemarin indeks melemah, selain kita antisipasi Jumat ini, ya katakanlah penuh depan perusahaan Amerika Serikat dan juga Eropa, dan di dalam negeri juga kurang bagus meskipun ya deflasi biasanya kan direspositif. Betul. Jika terus menerus inflasi, kemudian deflasi. Tapi sekarang ini masalahnya adalah deflasi-deflasi dan target pertumbuhan ekonomi juga dipangkas. Jadi, itu yang menimbulkan ada apa nih dengan ekonomi kita, sehingga harusnya bulan Agus ini biasanya terjadi inflasi, ini mah terjadi deflasi. Yang kedua, akhirnya pertumbuhan ekonomi kembali dipangkas dari 5,2 persen, tahun ini menjadi 5,1. Itu memang indikasi ada ya pesimisnya nih, dari sisi pemerintah terhadap prospek ekonomi kita di tahun ini. Meskipun masih ditargetkan, masih bisa bertumbuh di atas 5 persen. Tambah lagi juga kan kekawatiran apakah teks amnesty, tercapai atau tidak, seperti itu yang juga menambah kekawatiran pasar di awal kuartal 3 mungkin seperti itu. Baik, yang cukup menarik adalah terkait juga dengan masih melambatnya daya beli masyarakat. Ini merupakan salah satu poin yang menjadi fokus perhatian dari pemerintah. Nah, Anda melihat kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah juga tidak diam, juga sudah melakukan berbagai terobosan. Mengeluarkan paket-paket kebijakan, kemudian juga dari sisi properti, dari sisi perbankan juga sudah melakukan berbagai macam pelonggaran ini. Kemarin Bank Indonesia sudah melakukan pelonggaran dari sisi LTV begitu. Nah, Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian respon masyarakat terhadap peningkatan daya beli dari seluruh sektor yang ada di Indonesia, kemudian dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Iya, dari sisi katakan ini ya, upaya pemerintah dulu ya. Jadi memang upaya pemerintah sudah cukup positif dalam hal mendorong ya masyarakat untuk bisa katakan spending ya, konsumsi. Setujuannya akhirnya adalah bisa ekonomi real itu bergerak, baik dari yang ekonomi besar sampai ekonomi menengah bawah, kecil ya seperti itu. Namun dalam pelaksana memang bisa dibilang ini, apa ya, respon dari masyarakat sendiri ya dalam hal katakan untuk bisa spending lebih banyak meskipun sudah katakan dalam hal properti, contohnya kelonggaran sudah diberikan, tapi tetap saja mungkin yang dari sisi daya beli ya, lagi-lagi terkenal daya beli yang mungkin dikarenakan pada masa-masa sebelumnya itu ekonomi sedang mengalami kelesuan, itu membuat masyarakat menjadi sedikit menahan. Sehingga sepertinya dengan kebijakan yang agak dilonggarkan, masyarakat masih wait-end sih, apakah ke depan ekonomi masih bisa recover atau tidak. Nanti yang menurut saya agak mengganjal ya, jadi upaya pemerintah yang sudah dikasih banyak kelonggaran, terutama dari Bank Sentral dan juga Kujakamana, terutama juga dikasih kelonggaran, itu yang membuat akhirnya ekonomi kita nih masih diproyeksikan tidak seoptimis di awal tahun. Oke, baik. Terkait dengan kondisi ini, artinya signalnya kurang bagus, begitu Pak Praskat, terkait juga dengan daya beli masyarakat. Kalau kita kaitkan ini dengan beberapa sektor, terutama kepada saham-saham yang listing di Bursa Efek Indonesia, yang berkaitan dengan konsumsi, tidak hanya di sektor konsumen saja, ada properti, kemudian multi-flayer efek juga kepada sektor lainnya seperti perbankan, begitu. Nah, Anda melihat secara garis besar peluangnya di semester kedua seperti apa, dengan adanya sinyal seperti ini? Ya, memang kalau mungkin tepatnya sinyal, menurut saya, sinyal kekhawatiran perlambatan ya, jadi tidak tercapai ekspetasi pertumbuhan ekonomi. Ini memang sektor yang paling dipotensi pengaruh adalah sektor properti dan konstruksi. Seperti itu, kenapa? Karena kan ini kan jadi andalan pemerintah untuk mengecepat pertumbuhan ekonomi di tahun ini, yaitu sektor infrastruktur yang nanti akan berdampak juga pada konstruksi juga, dan properti juga berkembang, karena kan juga memang tujuannya dilonggarkan utama kali dari sekubungan dulu, sekubungan diturunkan, dan juga BI rate kan berubah jadi BI, apa, seven day report rate, seperti tujuannya untuk menekan, ya, katakan ya, dari sisi hubungan kredit juga, ya, misalkan berdampak positif pada sektor properti. Namun, dengan adanya kondisi seperti ini, direvisi menjadi lebih rendah, dan juga daya beli seperti yang menurun, dan juga nanti kita lihat laporan kuartal tiga, ya, itu kalau katakan ternyata masih tidak sesuai ekspektasi, ini menunjukkan bahwa berarti, apa namanya, ini bisa memukul sektor-sektor yang terkait dengan andalan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, yaitu katakan ya infrastruktur, dan juga mungkin berarti properti, dan juga yang terlibat secara langsung itu sektor semen, dan juga sektor, katakan ya itu, alat berat, seperti itu. Baik, ya, dan perlu juga diperhatikan, ini untuk laporan keuangan di kondisi, kuartal tiga akan mulai dikeluarkan pada minggu depan, begitu, Pak Praska. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga bagi para investor dan trader ini untuk mengubah, atau mungkin mempertimbangkan dari susunan portfolio yang sudah ada di saat ini? Ya, memang kalau laporan kuartal tiga kan memang tinggal sebulan lagi menurut saya, jadi kan memang kuartal dua terlihat lebih bagus dibanding pencapaian tahun lalu, tapi di kuartal tiga ini, apakah bisa terus meningkat ya dibanding tahun lalu? Memang menurut saya ini sangat menentukan sekali, investor tentu wait and see menurut saya, karena agak sedikit berspekulasi di tengah, ini kan ekonomi menjadi belum jelas secara makronya, dan juga secara global pun juga masih menunggu kewijakan bahasa Amerika Serikat, dan juga Eropa juga sedang lesu. Karena itu mungkin investor perlu ya menata ulang, apa namanya, lebih ke arah sektor-sektor yang menurut saya ini lebih prospeknya, lebih cemerlang di, bukan tahun ini, tapi tahun depannya. Oke, di 2017. Di 2017, kenapa? karena kita mengantisipasi, paling tidak, jika terjadi koreksi ya, akibat mungkin data-data yang tidak sesuai ekspektasi, kita bisa memanfaatkan koreksi tersebut pada peluang saham-saham yang perspeknya di tahun depan. Oke, sudah mulai menata ulang kemarahan portfolio, terutama untuk diporeksi perdagangan di 2017, di kondisi saat ini. Nah, itu untuk lebih ke arah jangka menengah panjang. Nah, kita akan berbincang ini, khusus untuk perdagangan hari ini. Kemarin dianggara kesam kabungan kembali terkoreksi di 0,96%, setelah sebelumnya mengalami pengeluaran. Tapi koreksi yang terjadi jauh lebih besar ini daripada pengeluaran pada hari sebelumnya. Nah, bagaimana pula untuk perdagangan hari ini, Pak Praskah, jadikan perdagangan di akhir pekan juga? Jadi, kemarin kan ya memang penurunan 0,96%, bahkan menyekati support, support di 5,320 seperti itu, support kuat. Dan hampir decross secara moving average. Jadi, potensi hari ini menurut saya masih bisa melemah lagi ya, menunggu kebijakan dari The Fed seperti apa. Dan juga dari rilis data Amerika Serikat, dan pekan-pekan depan seperti itu ya. Dan kisaran pergerakan hari ini, saya pergerakan berada di kisaran 5,280 sampai 5,360 untuk pergerakan di akhir pekan dengan potensi melemah. Baik. Dan kalau kita berbincang lagi nih, terkait juga dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. LTV akhirnya sudah dilonggarkan oleh Bank Indonesia kemarin. Tapi, pengaruhnya kepada saham-saham sektor perperti, ini tampaknya bisa dikatakan tidak terlalu signifikan. Kemarin saham-saham perperti, koreksi rata-rata, koreksinya cukup dalam ini. Pak Praskah, Anda melihat seperti apa? Apakah memang sentimen ini lebih ke arah untuk jangka panjang nantinya di 2017 baru dirasakan? Sementara dari posisi teknikal untuk saham-saham perperti memang masanya. Sedang beris, koreksi rata-rata, ya. Memang agak kontras menurut saya. Di saat kebijakan sudah dilonggarkan, sama malah turun lagi. Ini sebenarnya kalau menurut saya, ini melihat adanya pesimisme dari investor terhadap kebijakan pemerintah, meskipun sudah melakukan banyak longgaran untuk mendorong pertumbuhan sektor perperti, namun bagaimana dengan emisi-emisi dari properti tersebut? Apakah dia mampu tumbuh dengan adek longgaran tersebut atau tidak? Nah, ini yang menurut saya ini memang dampaknya itu baru akan dirasakan. Bukan tahun ini, tapi di tahun depan. Jika memang pemerintah konsisten terus menekan kata LTV supaya orang bisa punya daya beli uang BP rumah lebih cepat, seperti itu, kasarannya dan lebih murah. Saya rasa impact-nya terhadap laporan keuangan akan terasa nanti mungkin ya di akhir tahun ini dan akan direspon di tahun depan. Oke, dengan kondisi seperti ini, kemudian pada perdagang kemarin, saham-saham properti harganya sudah terkoreksi cukup dalam, apakah ini merupakan momen untuk masuk? Atau WNC tunggu level yang lebih rendah lagi untuk saham-saham properti Pak Praska? Tapi nanti kita akan lihat kembali terlebih dahulu. Dan pemersihan telah bersama kami, Adia Kimar Kerafoning di sesi pertama, akan segera kembali sesat lagi. Dan kami juga masih menggunakan Anda di Lain SMS di 0815 T1377-5743. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa yang perlu kita klarifikasikan terkait mungkin dengan kebijakan dan UTEX MSD ini? Transaksi kita 65% domestik, 35% foreign. Up and down stock analysis, presenting trustworthy analysis. Bersama saya Karlina Dewi dan juga rekan saya. Baik, perasaan Tewa Ibu. Selama ini masih didominasi asing ya transaksi di pasar modal kita. 9-16 session 2 on IDX channel. News bulletin that tells you everything you need to know. Mempengaruhi indeks sebut. 30 minute on news screen. Monday to Friday only on IDX channel. Sky is the limit. Ya, pemisah masih di area kemergera pening di sesi pertama. Dan kita akan lanjutkan kembali berbincang kita dengan Bapak Praska Puterantia, merupakan senior research analyst dari Info Vesta Utama. Dan kami juga masih mengundang Anda di Lain SMS di 0815 T1377-5743. Bapak Praska, kita akan lanjutkan kembali berbincang terkait juga dengan sam-sam yang ada di sektor properti. Jadi, kebijakan sudah dikeluarkan, tapi responnya terhadap sam-sam properti kemarin tidak cukup senyum. Kan justru sahamnya mengalami pelemahan yang cukup dalam, termasuk sam-sam di cap yang ada di properti juga. Nah, rekomendasinya, apakah dengan posisi pelemahan yang sudah terjadi untuk sam-sam properti, sudah merupakan momen untuk masuk tidak di perdagangan akhir pekan ini, atau lebih kepada WDNC terlebih dahulu, ataupun mungkin untuk beberapa saham tertentu ini sudah layak untuk dikoleksi? Saya rasa memang lebih tepatnya sih ke beberapa saham dari properti, tapi properti yang lebih terarah pada namanya katakan perumahan ya seperti itu. Karena kan LTV tarikan untuk perumahan masyarakat seperti itu. Jadi seperti kayak Alam Sutra, BSD, SMR, Ekon. Memang penurunan ini sudah menjadi sinyal positif untuk masuk, tapi menurut saya lebih ke arah cash management-nya. Jadi dalam hal entry-nya itu investor perlu mengatur duit, jangan langsung full, tapi harus pelan-pelan bertahap. Jadi saya rasa bertahapnya bebas, bisa proporsi 50-50 atau mungkin 20-20 tergantung pada besarnya modal juga. Dan juga nanti ini berkembang pada laporan kekuatan kuartal 3. Jika laporan kekuatan positif, ya kan berarti yang sudah diberikan pemerintah kemarin, berdampak positif bisa menambahkan akumulasi beli seperti itu menurut saya. Baik, pembelian bertahap sudah mulai dilakukan untuk saham-saham properti. Nah, apakah ini dilakukan pada keseluruhan saham properti? Atau mungkin ada rekomendasi saham properti yang Anda berikan? Kalau untuk saham properti, rekomendasi saya sih lebih ke arah seperti BSD, kelihatan perempuan Sumarekon, dan Alam Sutra seperti itu. Oke, baik. Untuk memasang-masang properti, dan kita akan sama-sama saksikan terhadap aktivitas pembuka perdagangan di sesi pertama di akhir. Pukar ini, dan kita akan bersama-sama kami, dan selamat berjaksikan untuk Anda. Hari ini, Jumat 2 September 2016, perupakan hari pada malam ke-163 lalu 2016. Dan perbedaanan hari ini akan dikeluarkan oleh Ketua Umum Banyu World Indonesia. Sebagai informasi, indeks harga soal penggambungan pagi hari kemarin. Apa? Bapaknya masuk. Terima kasih. 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 sebesar 0,11 persen dibandingkan dengan indeks penutupan hari kemarin. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang berada di podium agar dapat menuju panggung utama untuk berfoto bersama. Terima kasih. 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 Kemudian juga diikuti industri dasar, menguat di 0,14%, keuangan minus di 0,4%, dan infrastruktur masih minus di 0,31%. Yang kemudian saham yang masuk ke dalam daerah Tantap Gainers, untuk perdagangan di sesi pertama untuk hari ini, GDST menguat di 9,6%, Baja menguat di 7,86%, MDLN menguat di 2,21%, dan KRAS menguat di 1,11% dari sisi level dan harga yang anda saksikan di layar televisi anda. Dan saham-saham yang masuk ke dalam daerah Tantap Gainers, diantaranya adalah ada BNGA masih melanjutkan pelemahannya di 9,93%, CWL melemah di 2,11%, BBRI melemah di 1,28%, dan BWPT yang beberapa perdagangan hari terakhir menguat signifikan, hari ini melemah di 0,98% dan berada di level 210. Ya, itu update terkini yang berhasil diranku oleh tim redansi kami, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Praska Putrantiyo, yang merupakan senior research analyst dari Info Vesta. Untuk Bapak Praska, kita akan lanjutkan kembali dari sisi sektoral, aneka industri, kemudian dari perbankan, tadi finance melemah, BBRI juga mengalami perlemahan di atas 1%, Tapi kita akan coba bahas dulu tuh saham-saham yang anda rekomendasikan ada Telkom ini. Telkom lebih ke arah untuk investasi jangka menengah panjang atau jangka panjang. Sementara kalau dari sisi fundamentalnya, penundaan penerapan peraturan interconnection yang lakukan oleh pemerintah ini memberikan setima negatif tidak kepada emitter ini? Ya, memang dari sisi regulasi pemerintah ini ya menurut saya sih sepertinya memberikan lemak negatif gitu. Kenapa terlihat dari saham Telkom menjadi susah naik berat sekali ya, jadi yang tertekan seperti itu. Namun dari sisi katakan strategian untuk saham Telkom sendiri, memang secara fundamental kalau kita lihat dalam perkembangan mungkin 3-4 tahun terakhir ya ini memang cukup positif. Dia cenderung lebih bertumbuh juga secara ROI juga di atas 20%, yang cukup besar juga ya kan. Dan juga secara valuasi ya memang sayangnya dia sudah cukup mahal karena sudah melesat cukup tinggi ya seperti itu. Nah untuk saham Telkom sendiri saya sarankan lebih ke arah trading jangka pendek. Kenapa? Karena setiap pergerakan harga ini cenderung mengalami konsolidasian dengan supportnya sekitar 4.100 ya. Dia cenderung menyempit sehingga saham saya Telkom ini mainnya agak sempit, jangka pendek sekali di kisaran kalau target masuknya di 4.050-4.120 dengan target lepas di kisaran ya 4.2-4.4 cukup tipis memang. Tapi memang ya kondisinya seperti itu dia sudah cukup agak berat ya untuk bisa kembali melaju dalam jangka pendek ini. Baik, itu dia untuk Telkom. Level menarik yang bisa mungkin bisa diperhatikan untuk Telkom? Tadi sekitar 4.050-4.120 untuk entry point untuk saham Telkom. Baik, itu dia untuk Telkom. Kita beralih ke sampilan selanjutnya ada dari perbankan ini BPRI. Tadi pun kita sudah sampaikan untuk dari sektor finance pada pagi hari ini mengalami perlemahan. Salah satu penyumbangnya adalah BPRI yang mengalami atas 1%. Nah, kalau kita perhatikan di perdagangan hari-hari sebelumnya ketika indeks koreksi BPRI masih bertahan begitu Pak Prasga. Memang saya rasa untuk saham-saham blue chips ya, sepertinya memang jadi semacam leader ya untuk penekan pasar. Kemarin kan sudah saham Telkom dan juga beberapa saham-saham sektor mungkin barang konsumen lainnya yang juga pick up mengalami perlemahan. Untuk hari ini ya mungkin BPRI mengalami perlemahan, menurut saya cukup wajar juga di tengah. Mungkin kondisi kemarin kan agak tertahan ya meskipun sudah koreksi tapi belum terlalu signifikan sekali. Dan kondisi koreksi saat ini bisa dimanfaatkan Pak Prasga mendapatkan harga lebih murah. Kenapa? Karena kalau kita bicara fundamental BRI secara prospek ya kan selain dari setelah dia meluncurkan satelit ya kan untuk penginjauh operasional juga dan jika ekspansi dia dari sektor UMKM ya kan dalam hal perjalan kreditnya ini bisa mendorong sebenarnya sehingga dengan upaya pemerintah untuk mengejot ekonomi kelas menengah bawah seperti itu. Untuk entry poinnya ini menurut saya yang cukup menarik ya itu di kisaran 11.400 sampai 11.500 untuk bisa diperhatikan. Terakhir PT PP ini Pak Prasga singkat saja untuk level yang menarik bisa diperhatikan? Untuk PT PP saya rasa di level yang menarik di kisaran 4.200 sampai 4.350 ya ini lebih ke jangka pendek menengah ya. PT PP terkait dengan prospek diet tahun ini kan juga menarik di kuartal 3-4 ini. Oke itu dia saham-saham pilihan yang direkomendasikan ada SSIA, kemudian jasa warga, Telkom, BPRI, kemudian juga ada PT PP dan kesimpulannya adalah indikar gasam gabungan hari ini lebih cenderung dan lakukan pembelian bertahap kepada saham-saham tertentu properti tadi yang harus saya rekomendasikan dan kemudian juga lebih kepada WDNC terkait juga sentimen yang berkembang sampai sejauh ini untuk secara eksternal. Terima kasih Pak Prasga atas waktunya di ID Channel bergabung di sesi pertama untuk hari ini dan semoga kita berbincangkan bisa menjadi referensi bagi para investor dan brother kita. Dan kemudian demikian berbincang kami dengan Bapak Prasga Putran Tio, Senior Research Analyst dari Info Vesta utama. Tapi Anda jangan kemana-mana, setelah ini ID Market Pening akan segera kembali dengan spesial dialog di akhir pekari ini. Tetap berhubungan. Sampai jumpa. Ingin kepercayaan lebih dari kreditur dan bank? Perlu peningkatan image perusahaan? Perlu strategic partners? Menghadapi potensi sengketa dalam keluarga pemilik? Butuh penerapan good corporate governance yang lebih baik? GoPublic adalah solusinya. Mengapa GoPublic? Dengan GoPublic, Anda akan menikmati manfaat seperti Akses pendanaan yang luas dari pasar modal Peningkatan image perusahaan Likuditas dan valuasi saham yang menguntungkan bagi founder Peningkatan profesionalisme perusahaan Pertumbuhan dan kelangsungan usaha Peningkatan loyalitas karyawan Serta insentif pajak Pertumbuhan Terima kasih untuk menonton! Bersama kami di IDK Margaro Pening di sesi pertama dan IDK Margaro Pening di akhir pekerjaan ini cukup berbeda dibandingkan dengan IDK Margaro Pening di hari-hari sebelumnya. Karena pada pagi hari ini kita akan datangkan tamu istimewa, tapi nanti kita akan membocorkan siapa yang hadir di IDK Margaro Pening di sesi pertama untuk hari ini. Tapi sebelumnya kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu. Ibanan komunitas pekerja bersepeda Indonesia atau dikenal dengan Bike to World adalah sebuah oknum, sebuah masuk kami, sebuah komunitas berkumpulnya penggemar sepeda gunung. Komunitas ini menggagas ID penggunaan sepeda sebagai transportasi alternatif utamanya menuju ke tempat kerja. Bike to World Indonesia diklarasikan tanggal 27 Agustus 2015 yang saat ini turut diresmikan di waktu Gubernur DKI saat itu Fauzi Bowo di Balai Kota DKI. Meskipun sebetulnya kampanye penggunaan sepeda motor ke kantor ini telah dilakukan oleh komunitas ini sejak 6 Agustus di 2004 yang lalu. Kampanye rutin dilakukan setiap bulan dengan melakukan penyebaran pamflet dan menjalin kerjasama dengan berbagai media masa dan media cek. Cek, cek, satu, dua, tiga, cek, cek. Dan untuk mengetahui bagaimana program Bike to World kita akan berbincang dengan Bapak Toto Segito, Ketua Umum Bike to World Indonesia dan Bapak Hamdi Hasyarbaidi yang merupakan Direktur dari Kursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sama saja ini. Halo selamat pagi Pak Toto, terima kasih sudah hadir di IDK Channel dan Pak Hamdi juga terima kasih Pak yang biasanya melakukan kegiatan opening ball. Belum pernah berdialog di IDK Marketing di sesi pertama. Pada pagi hari ini cukup menarik IDK Marketing Opening, kehadiran tabu yang istimewa di akhir pekan. Memangnya cocok dalam susana santai begitu Pak ya. Tergiat juga dengan program Bike to World dan bagaimana kaitannya korelasinya dengan program dari Bursa Efek Indonesia. Kita akan berbincang, tapi saya ke Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, tadi Anda sudah membuka aktivitas perdagangan di sesi pertama. Bagaimana perasaan Anda? Wow, very excited. Ya ini suatu kehormatan buat kami. Luar biasa kita bisa diundang dan membuka perdagangan hari ini. Ya mudah-mudahan perdagangan hari ini lancar, selancar kita bersepeda. Baik, lancar dan selancar bersepeda begitu. Pak Toto, terakhir juga dengan visi dan misi ini, komunitas Bike to World, di mana Anda yang mengelola dari organisasi ini, kemudian diundang juga kepada pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pernah terbayang tidak sebelumnya Pak? Nggak pernah, nggak pernah. Ini ya makanya saya bilang ini suatu kehormatan buat kami gitu ya. Walaupun memang bagian besar dari kami adalah pekerja ya. Ada yang bekerja di sini, dari segala macam industri lah. Jadi ini satu hal yang sangat menyenangkan buat kami, satu hal yang baru. Baik, mungkin dari sisi visi dan misi dari program Bike to World sendiri, Pak Toto? Misi kami sebenarnya merubah mindset masyarakat untuk memulai bersepeda, tidak hanya untuk raga dan rekreasi, tapi sebagai transportasi alternatif yang ramah lingkungan. Dan visinya adalah bagaimana membuat Indonesia lebih sehat dengan bersepeda. Oke, tapi semenjak ini berjalan begitu, kalau tidak salah dari Agustus 2004 yang lalu ya Pak Toto ya, bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini, kemudian tanggapan juga dari masyarakat juga seperti apa. Karena di satu sisi banyak berbagai macam pendapat ini, bersepeda dengan bekerja ke tempat kerja, ini akan menemukan, butuhkan energi yang besar. Kemudian dari sisi kenyamanan nanti dan segala macam, kemudian dari sisi bahaya yang akan ditempuh selama menuju dalam perjalanan, kemudian di sisi lain masih banyaknya alternatif moda transportasi lain. Ya, sebenarnya Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa survive. Kalau boleh dibilang, partisipan kami lebih dari sejuta seluruh Indonesia. Kami punya lebih dari 120 perwakilan seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Terus, memang kami belum diprioritaskan oleh pemerintah, sebenarnya belum memberikan perhatian khusus kepada kami. Tapi kami sadar betul bahwa memang benar-benar melihat skala prioritas ya. Yang ditamakan memang betul harusnya transportasi umum masal yang harus dibikin angin dan nyaman. Nah, sepeda dan jalan kaki harus bisa menjadi feeder. Jadi, terintegrasi dengan transportasi umum masal. Baik. Saya kepaham di, Pak Hamdi, ini dengan adanya terkait juga dengan program Baik to Work ini. Tentu juga pemeriksa pertanyaannya ini. Apa sebenarnya hubungannya dengan bursa efek Indonesia? Mungkin dari sisi program mungkin bisa dijelaskan, Pak Hamdi? Ya, ini hubungannya sangat erat ya. Karena bursa sendiri atau pasar modal Indonesia secara keseluruhan, itu sedang giat-giatnya meningkatkan jumlah investor domestik. Yang saat ini jumlahnya sekitar 500 ribuan investor. Nah, tadi Mas Toto sudah katakan bahwa anggota Baik to Work itu ada sekitar 1 jutaan. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau komunitas ini bisa kami garap, kami berikan sosialisasi mengenai pasar modal atau mengenai transaksi di bursa efek Indonesia, itu akan sangat positif bagi perkembangan bursa efek Indonesia atau pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Nah, tadi Mas Toto juga saya katakan ada kantor peraukilan di 120 kota di Indonesia. Nah, bursa efek Indonesia sendiri punya sekitar 20 kantor peraukilan, Pak, di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, ini kita bisa sinergikan gitu. Jadi, di masing-masing kantor peraukilan nanti bursa bisa memberikan sosialisasi ke anggota Baik to Work, kita kumpulkan, kemudian kita berikan sosialisasi mengenai pasar modal, dan kita minta langsung buka rekening di pasar modal. Nah, itu misi saya kenapa saya undang Mas Toto ke sini adalah untuk supaya kita bisa kerjasama dengan Baik to Work untuk meningkatkan jumlah investor domestik di pasar modal Indonesia. Artinya ini bursa efek Indonesia terus gencar melakukan kegiatan sosialisasi, begitu Pak Hamdi ya, untuk menarik bidang investor, kemudian juga menyasar tidak hanya dari pihak perusahaan-perusahaan saja, tapi dari seluruh komunitas begitu. Artinya ini semua lapisan masyarakat nantinya akan bisa mengenal lebih jauh dan lebih dalam tentang buruk saya, Pak Hamdi. Ya, tentu saja. Mungkin saya perlu sampaikan juga, komunitas Baik to Work ini, kalau saya tidak salah mungkin saya bisa dikoreksi Mas Toto, itu dari berbagai kelompok masyarakat, dari dalam hal income ya. Kalau kita bisa lihat, sepeda itu mungkin bisa mulai dari harga 3 jutaan sampai 30 jutaan atau bahkan lebih. Jadi bukan, memang ada miskonsepsi di masyarakat bahwa orang yang naik sepeda itu ada orang miskin. Oke, betul. Kita lihat di jalan, sepeda pasti disingkirin gitu, tidak dikoreklaskan. Padahal, mereka ini ada kelompok masyarakat, banyak juga yang kelompok masyarakat menengah ke atas. Yang sepeda harga sepeda mungkin lebih mahal dari harga motor, atau bahkan harga mobil. Oke. Tapi orang itu tidak tahu gitu. Nah inilah yang bursa ingin garap. Baik. Kelompok masyarakat yang sebetulnya mereka menengah ke atas. Oke. Tapi belum kita berikan sosialisasi mengenai pasar modal. Baik. Paham nih Pak Toto, semakin menarik saja kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjut, kita akan cerita terlebih dahulu. Dan pemerintah telah bersama kami, Adek Markana Pening, di sesi pertama akan segera kembali. Terus saya komersial trik berikut ini. Benarkah sebenarnya Bu Oki, tenaga kerja asing masuk ke dalam Indonesia? Proyek-proyek di mana pekerja kasarnya itu adalah pekerja dari Tiongkok. The development of macroeconomy will reveal all aspects and happening issues. Tapi nggak usah bawa dong, itu nggak usah import dong, itu tenaga kerja. Karena kita punya. Pihak yang meyakini tenaga kerja asing terutama dari Malaysia dan Singapura akan menyerebu Indonesia. Trade for One, Monday to Friday, only on IDH channel. A thinker. A doer. Betulnya modalnya lebih ke arah nekat aja ya. An expert on their field. Satu dilema, bekerja di perusahaan as an employee or I have to, atau saya menjadi seorang entrepreneur. Dan pilihan saya adalah saya ingin menjadi seorang entrepreneur. An inspirator. Selalu berusaha, jadi mengagai proses gitu, berusaha dengan keras gitu ya, dan dengan cara yang baik gitu. Golden Axis live, only on IDX channel. You are watching IDX channel. Terima kasih untuk bergabung bersama kami di Adek Market Opening di sesi pertama. Dan kita masih berbincang dengan Bapak Toto Segito, yang merupakan Ketua Umum Back to World Indonesia. Dan Bapak Hamdi Hansyarba ini, yang merupakan Direktur Bursa Efek Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan bergabung sejenak terlebih dahulu. Dengarkan kami, Atrian Simacuntak. Untuk menjemahkan informasi berikut ini langsung dari Studio 2, IDX channel. Silahkan, Atrian. Dengarkan kami, Atrian Simacuntak. Ini akan digunakan sebagai gedung operasional. Sebelumnya, gedung operasional emiten dengan kode saham DVLA tersebut ada di lokasi Talavera Office Park dengan sistem sewa. Manajemen DVLA membeli aset gedung tersebut dari PT Putra Sinar Permaja, di mana perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan penjual. Demikian News Flash, kembali ke Anda, David Sanofo. Terima kasih, Atrian, atas informasinya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincang kita dengan Pak Toto Sugito. Kita umum Back to Work Indonesia dan juga Pak Hamdi Asyarba ini merupakan Direktur dari Bursa Efek Indonesia. Pak Toto, Pak Hamdi, kita akan lanjutkan kembali. Saya ke Pak Toto kembali ini. Terima kasih juga dengan banyaknya jumlah dari anggota Back to Work Indonesia. Kemudian juga sudah membuka beberapa kantor perwakilan dari Sabang sampai ke Merauke, begitu Pak Toto. Tapi sampai sejauh ini, dengan sekian banyaknya anggotanya, bagaimana pemahaman? Atau mungkin pengenalan dari berinvestasi di pasar modal sampai sejauh ini? Apakah sudah ada yang mengetahui? Ataupun sampai saat ini masih belum banyak anggota dari Back to Work yang belum memahami berinvestasi di pasar modal, Pak Toto? Ya, saya pikir sangat minim ya pengetahuan mengenai pasar saham. Jadi, makanya kami ingin bisa tahu lebih jauh melalui momen ini. Mudah-mudahan kami akan punya kesempatan lebih jauh lagi untuk memperkenalkan perdagangan saham di komunitas kami. Baik. Pak Hamdi, nanti untuk kerjasama selanjutnya, modelnya seperti apa atau sistemnya? Apakah dengan sudah adanya beberapa kantor perwakilan Sabang dari Aceh, kemudian sampai ke Indonesia Bagian Timur, nanti akan berkoordinasi dengan tidak hanya Bursa Efek Indonesia di Jakarta, tapi juga kantor-kantor perwakilan yang ada di daerah? Ya, tadi saya sudah sempat bincang dengan Mas Toto. Kita akan merencanakan paling untuk pertama, setelah pembukaan ini, nanti kami akan bikin satu kelas khusus mengenai, kita kan punya sekolah pasar modal, dan kita akan bikin kelas khusus untuk Back to Work, mungkin hari Sabtu ya. Itu kira-kira pesertanya kalau bisa 50 orang, ya kita bikin satu kelas khusus untuk sekolah pasar modal, itu untuk yang di Jakarta ya. Nah, nanti ke depannya kita akan coba upayakan untuk di setiap kantor perwakilan Bursa yang ada di daerah, itu sekarang ada sekitar 20-an, kita akan buka kelas yang sama untuk anggota Back to Work yang ada di daerah-daerah. Nah, kemudian kita juga punya sekitar 200-an galeri investasi, Mas Toto, itu tersebar di sekitar 200 kampus. Galeri investasi ini kerjasama Bursa Efek Indonesia, Perusahaan Sekuritas, dan Kampus-Kampus Universitas. Itu kita sebut sebagai program 3 in 1, jadi ada Bursanya, ada Perusahaan Sekuritasnya, dan ada Kampusnya. Jadi mahasiswa kita berikan sosialisasi, kemudian mereka juga bisa langsung transaksi di situ. Nah, ini kita bisa gabung dengan anggota Back to Work yang ada di situ. Kita bikin satu kelas sendiri, dan kerjasama dengan galeri investasi atau cabang-cabang kami yang ada di daerah. Dan itu sangat memungkinkan gitu. Saya berharap bahwa dengan kerjasama ini bisa meningkatkan jumlah investor. Jumlah investor di pasar modal. Begitu terakhir, saya ke Pak Toto kembali, sebelumnya ini sudah dikasih tahu tidak kepada anggotanya, Pak? Kalau kita nanti ada pengenalan di pasar modal, minta ini respon dari anggotanya seperti apa? Yang pembukaan ini? Pembukaan, kemudian program-program selanjutnya? Kalau bukan, sudah dikasih tahu teman-teman, cuman memang kendala waktu ya, jadi mereka banyak yang nggak bisa karena mereka kerja. Untuk yang program selanjutnya, kami akan segera sosialisasikan, karena ini sangat menarik sekali ya buat komunitas kami, dan tentunya buat perdagangan saham se-Indonesia. Kemudian bisa langgang. Baik, terima kasih Pak Toto, kemudian juga ada Pak Hamdi atas waktunya di IDX Channel, dan semoga programnya ke depannya berjalan dengan lancar, tidak hanya di Jakarta Pak, tapi juga di seluruh, di daerah begitu, dan kita harapkan jumlah investor di perusahaan efek Indonesia semakin hari, semakin terus mengalami pertambahan begitu. Baik, terima kasih Pak Toto dan Pak Hamdi. Dan pemirsa demikian perbincangan kami dengan Bapak Toto Sugito, yang merupakan Ketua Umum Back to Work Indonesia, dan juga Bapak Hamdi Asyar Banyi, yang merupakan Direktur Bursa Efek Indonesia. Dan akhirnya saya David Sanofo dan seluruh karya pekerjaan bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan happy trading day. Terima kasih. Sky is the limit Only on IDX Channel What the business looks like? Dari 12 tahun yang lalu, kami yang memiliki salah satu.